Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam headline news harian poskota edisi Selasa 13 April 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan Bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya pelaksanaan hari pertama Tarawih di Jakarta Di antaranya di Masjid Istiqlal Setelah Ramadan tahun lalu tidak menggelar Masjid besar tersebut kembali menggelar sholat Tarawih pertama di bulan Ramadan Setelah Kementerian Agama RI dalam sidang Yang isbat menetapkan Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada hari ini sehari Selasa Meski pemerintah memperbolehkan sholat Tarawih berjamaah di masjid Namun Gubernur DKI Anies Baswedan mengisyaratkan Bahwa beribadah berjamah di rumah tetap menjadi prioritasnya selama masa pandemi COVID-19 Berita selanjutnya Polresta Kota Bogor berhasil mengungkap penjualan perempuan di bawah umur untuk menjadi wanita penghibur Ironisnya wanita tersebut dijual dua remaja ke pria hidung belang ke hotel maupun apartemen yang telah disiapkan Dalam aksinya kedua mucikari itu menjual para wanita tersebut dengan tarif 700 ribu sekali kencan Sedangkan berilat terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini yaitu Pemprov DKI Jakarta melarang warga untuk melakukan sauruk on the route selama bulan Ramadan Guna mengantisipasi adanya kegiatan tersebut, Satpol PPDKI Jakarta bersama TNI Polri Akan berjaga di lokasi-lokasi di ibu kota yang kerap menjadi lokasi kegiatan saur on the route Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumahan kita, saya Guru Narapersada, mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton